Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Anak Petani Uye Oke sahabat tani dimanapun berada Semoga sehat selalu dan memudahkan rezekinya Amin Yorobalamin Pada kesempatan saya hari ini Disini saya lagi di kebun ya Dan disini saya akan melakukan pengupukan cabai yang kedua Yaitu dengan cara dikocor menggunakan pupuk NPK 16-16-16 ya Terus disini tanamannya 3 tumpang sari Di kiri dan di kanan Tanaman tomat dan sawi putih ya sahabat tani Namun saya akan melakukan pupukkan terhadap cabai keriting ya Nah jadi posisi cabainya ada di tengah dengan si jajar ya sahabat tani Ini baru umur 3 minggu setelah pindah tanam Dan ini baru pemupukan Satu kali dengan cara dikocor menggunakan NPK ya Dan sekarang saya akan melakukan pemupukan kedua Dengan cara dikocor dan menggunakan pupuk NPK juga ya sahabat tani Oke ini pertumbuhannya lumayan ya Sudah bagus untuk cabainya Jadi ketika kita melakukan pengocoran atau pemupukan dengan cari kocor Di tengah-tengah di setiap cabainya ya Jadi terserap ke pinggirnya Nampak subur ya sahabat tani Lihat Ini sawi putih Dan juga tanaman tomat ya sahabat tani Oke sebelum lanjut Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ya sahabat tani Oke kita langsung saja untuk pengaplikasiannya Dan disini Dan ini pupuk NPKnya ya sahabat tani Captawon Pupuk NPK 16-16-16 Saya gunakan pupukan yang kedua yaitu dengan tekaran Setengah gelas ya Setengah gelas air minum Untuk 25 liter air Nah ini jadi sudah ya sahabat tani Ini 25 liter air Dan masukkan pupuk NPKnya Oke ini pupuk NPKnya Setengah gelas ya Kita aduk sahabat tani Kita aduk dulu disini Supaya Bentur ya Larut Jadi tekarannya setengah gelas saja cukup ya Untuk tanaman cabai yang masih kecil Karena perakarannya masih kecil ya sahabat tani Saya pakai tekaran setengah gelas saja Hampir sama yang pupuk pertama juga segitu Namun agak Kita Nambah sedikit ya Kalau pembubukan untuk cabai yang kedua kali Oke ini sudah larut sahabat tani Kita masukkan ke wadah Yang berisikan air 25 liter Oke Kita aduk Kita aduk Sahabat tani Sampai merata Mungkin ini cukup Kita langsung saja Untuk pengocorannya Saya gunakan Segini dengan Empat Tanaman cabai ya Kalau bisa jangan terkena sama daunnya ya sahabat tani Oke mungkin cukup Seperti itu saja ya Contohnya Saya akan Saya akan Kocor semuanya ya Sahabat tani Oke mungkin cukup Segitu saja video dari saya Jangan lupa di like Di komen Di subscribe Dan tunggu video selanjutnya ya Sahabat tani Oke terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton